Kiflan Zen, seorang Purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staff Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mashab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.